Itu tadi yang disebut oleh Bobi, yang disebut tadi itu perbatasan-perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono. Sindiran Mulyono yang dilontarkan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi pada 24 September lalu, seolah menggelitik hati calon gubernur nomor urut 1, Bobi Nosution. Saat berkampanye di Istana Raja Najunggal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin Siang, menantu Presiden Jokowi Dodo itu menggunakan sindiran Edi tersebut saat meminta restu dari warga Tapanuli Selatan. Kalau sekarang orang bilangnya, ini kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini, kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa, kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adek raja-raja kami semua di sini. Nama Mulyono pertama kali muncul saat Putra Bungsu Jokowi Dodo, yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, melakukan belusukan ke rumah warga di Kecamatan Jambai, Kabupaten Tangerang, Banten, 24 September lalu. Saat itu, Kaesang menggunakan jaket rompi bertuliskan Mulyono. Seperti diketahui, Mulyono adalah nama asli Presiden Jokowi Dodo alias nama lahir. Sejumlah sumber menyebutkan nama Mulyono berganti Jokowi Dodo dikarenakan Jokowi selalu jatuh sakit di masa kecilnya. Lantas apa tujuan Kaesang dan Bobi menggunakan kata Mulyono di musim pilkada kali ini? Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Ferdi Firmantoro, menilai ekspos nama Mulyono merupakan parodi politik dan menjadi cara keluarga Jokowi menjawab kritik publik terhadap kinerja Jokowi selama memimpin negeri ini. Senada dengan Ferdi Firmantoro, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lipi Wasisto Raharjojati menilai hal tersebut merupakan gimmick politik untuk menarik atensi publik sekaligus memantau seberapa dalam perkembangan sentimen publik soal nama Mulyono. Lagi-lagi berbagai cara dilakukan untuk menarik simpati publik pada musim pilkada kali ini. Lantas, apakah memunculkan nama Mulyono akan menjadi strategi politik Bobi Nasution? Dari Tapanulis Selatan, Sumatera Utara, dan Tanggerang, Banten, Wahyu Maulana, dan Andrianto RTV.